Jadi itu kira-kira sahabat ya, jadi masalah keselamatan dalam berhubungan dengan tekanan Jadi kita harus betul-betul memperhatikan masalah gerat atau ulir ya Dan berharap dengan kondisi ulir yang bagus, sesuai dengan standar, tidak terjadi masalah Sehingga kita bisa melaksanakan hobi itu dengan kondisi yang aman Karena menyangkut keselamatan jiwa di kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai triteng gitu Dengan channel inspirasi dan edukasi yang penuh dengan terkait teknik dan teknologi Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya suatu keselamatan Dalam menjalankan hobi kita Nah ini kita lihat sekarang dari sisi penggunaan drap atau ulir Kita lihat sahabat Nah ini ada sebuah tapung dengan walking pressure itu 3000 PSI Nah ini tesnya sampai 5000 PSI Ini tes ya, kalau tes itu jangan dipakai Itu untuk tes ketika pembuatan Jadi yang disarankan adalah tekanan kerjanya atau walking pressure Nah ini pasti sudah ada angka keselamatan atau faktor keamanan Ini sebuah tabung, protol Kemudian ini sebuah konektor jet Dan ini adalah valve hammer Kita akan lihat ya Yang pertama Nah ini valve Kita lihat dari sini Ini asap ring coilnya dan ini valve Yang disini yang bagian bertemu kita lihat disini Jadi ini keriting ya Ini udah keriting Ini pasti permasalahan yang terjadi sering bocol Bahkan ada kotoran yang terjebak Karena dia keriting ya Nah seperti itu Kita lihat disini Ini udah sangat keriting ya Nah ini pasti bocol Nah ini Kalau ini terkait dengan kebocoran Sekarang kalau kita lihat terkait dengan keselamatan Terkait dengan ulir dan lain-lain Kalau kita lihat disini Ini ulirnya bagus nih Cuman disini sedikit Sudah mengalami keausan pada ujung Atau kepala ulir ya Kepala drat Kalau kita lihat disini adalah Ini lagangnya Ini yang sering disebut adalah pitch ya Ini dalam penggunaan ulir ini Kita harus standar gitu ya Sesuai dengan standar ulir gitu ya Dan Lihat orang-orangnya juga udah rusak nih Nah ini kaitannya dengan kebocoran Nah kemudian kita lihat satu lagi Hmm Penceng banget ini Oke ini adalah Dari sisi ukuran Lihat Ini Sangat jauh ya Ini maksudnya Di 15,6 atau 0,7 ya Ini jauh nih Nah ini Selain itu Ya sahabat Kita lihat Saksikan bersama nih Ini dratnya itu sudah gundul nih ya Jadi dratnya sudah gundul Kelihatannya ini dipaksa Masuknya gitu ya Sehingga Ujung Atau Kepala Dratnya ini sudah Gundul Bahkan ini kalau kita lihat Hampir Hampir rata ini Kalau kita lihat disini Mungkin Kelihatan Apa Jaraknya ya Nah Kondisi seperti inilah Yang bisa menyebabkan Arut berpotensi Kita bisa Mendapatkan Kecelakaan ya Kalau ini Dipakai untuk tekanan tinggi Ini tidak disarankan Tapi kalau hanya Untuk megang Supaya gak bergerak kiri kanan Dan lain-lain Masih bisa Yang seperti ini Jangan diremehkan ya Karena Ini kaitannya dengan Menyangkut keselamatan jiwa kita Dalam melaksanakan hobi Nah ini orangnya Juga udah gak sesuai Ini ya Orangnya gak sesuai Sehingga dia Membentuk Alungnya ini Ini kelihatan ini Oke selamat ya Kemudian kita lihat Yang dari sini Ini juga terlihat Sudah mulai gundul Karena temakan Jadi kelihatannya ini Ketika memasang ini Gak pas Tapi dibaksa muter Jadi kalau Menurut saya Ini sudah gak layak dipakai Untuk tekanan tinggi ya Apalagi sampai di 2500 Nah ini Jadi itu sahabat Jadi kemudian Yang ini Yang satu lagi Ini untuk Hammer ya Ini juga udah gak standar ini Karena Kepala Dratnya ini juga sudah Kepotong ya Kalau kita lihat disini ya Ini untuk 23 ya Tapi karena ini Hanya dipakai untuk pegangan Piston hammer Jadi gak terlalu masalah Karena disini gak ada tekanan ya Tapi kalau yang disini Atau yang disini Ini Tolong diperhatikan Jangan sampai kita Melaksanakan hobi itu Dengan Membawa risiko yang Besar gitu ya Terjadinya kecelakaannya Sudah sahabat ya Ini Kalau kita lihat disini Kita ukur ya Ini 5 Perlapan ya Atau Apa lamanya 5 per 16 Gangnya ini Karena ini ulirnya Ini adalah ulir Inci Ini 5 per 16 Gangnya Jadi dalam 1 inci Itu Harusnya 18 Nah kalau kita ukur disini ya Sahabat ya Kelihatan ya Kita ukur disini Ini udah gak Ada sama sekali nih Ini 5 per 8 Ini gak usah Kalau kita lihat disini Ini yang asli Yang gak ada masalah Ini masuk Nah Ini masuk Nah ini Bagus nih Jadi Pitch-nya Bukan pitch-nya Kepala Ujung Dread-nya ini Masih memenuhi syarat Ini 5 per 8 Dan yang ini M18 x 1,5 Kalau M18 x 1,5 Ini kan metrik Diameter 18 Gangnya 1,5 mili Ini jarak antara Gang disini Itu adalah 1,5 mili Nah kalau ini Ini harus diukur Berdasarkan inci Satuin Ini ada 18 Gangnya 18 Ya Ya sahabat ya Seperti itu Jadi Untuk yang tekanan-tekanan tinggi Jangan sampai kita Mengapaikan Masalah derat ya Seperti ini saja Kita sahabat ya Ini yang Saya buat sendiri Nah Ini Masih ada kekurangan ini Dari diameter yang ada Kalau untuk ini Misalkan 18 M18 x 1 Ini Adalah 17,6 Saya sudah Haga berani Seperti ini Ini Masalah keselamatan Tapi kalau hanya Untuk megang Untuk mengunci Dan lain-lain Masih bisa Tapi kalau Untuk tekanan tinggi Di atas 2000 PSI Saya sudah Haga berani lagi Seperti itu ya Jadi Untuk Dread ini Kita harus Betul-betul Memenuhi Standar Ulir Atau Sendara Dread Itu Sahabat ya Jadi Sekali lagi Kita Jangan mengabaikan Masalah Dread Terutama Terkait dengan Tekanan Jadi Kalau kita lihat Jarak Ilustrasi Dari Ulir Itu ya Jadi Kalau misalkan Ini Sebuah diameter Misalkan 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 Disini Ada Apa namanya Gangnya Jadi Jaraknya Kepala ulir Jadi Disini Sudah ada Standar Nanti Silahkan Dicari Di Google Ini adalah Kepala Tingginya Atau D Misalnya Ini adalah D kecil Misalkan Nah Disini Inilah Yang disebut Dengan Pits Yang disebut Dengan Pits Itu disini Jadi Jarak Antara gang Dengan gang Nah Ini adalah Tinggi ulir Tinggi ulir Ini Ini standar Sesuai dengan Standar ISO International Standar Organization Maupun British Untuk BSP Kemudian Ada Witward Kemudian Ada Apa namanya NPT Dan Metric Kalau misalkan Disini M18 Kali 1,5 Berarti Disini Adalah 18 D Gang Disini Adalah 1,5 Ini Dalam Ukuran Metric Tapi Kalau Dalam Ukuran Inci Misalkan 58 Misalkan Disini 18 G Dalam 1 Inci Ini Diukurnya Misalkan Misalkan Ini Satu Satu In Ini Terus 18 Gang Seperti itu Dan Tinggi Ulirnya Ada Standar Jadi Itu Kira-kira Sahabat Jadi Masalah Keselamatan Dalam Berhubungan Dengan Tekanan Jadi Kita Harus Betul Memperhatikan Masalah Gerat Atau Ulir Dan Berharap Dengan Kondisi Ulir Yang Bagus Sesuai Dengan Standar Tidak Terjadi Masalah Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Hobi Dengan Kondisi Yang Aman Karena Menyangkut Keselamatan Jiwa Di Kita Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Tidak Tidak Gualaikum Tidak Plg Ya Tidak